Lahan seluas 12.000 meter persegi yang diberikan negara untuk Presiden Jokowi mulai digarap. Nampak lahan yang berada di tepi jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar itu mulai dibersihkan dan diberikan pagar pembatas. Lahan inilah yang nantinya akan menjadi rumah pensiun Jokowi usai purna tugas. Diketahui, Jokowi dan istri ingin kembali ke kampung halaman usai selesai menjabat. Berikut fakta-fakta menarik dibalik luasnya lahan hadiah negara untuk Jokowi. Luas lahan yang capai 1,2 hektare itu pun juga telah sesuai dengan Undang-Udang No. 78 tahun 1978 yang berisi tentang hak Presiden yang berhenti terhormat mendapatkan rumah layak dengan perlengkapannya. Serta sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya. Berikut Permengkau yang mengatur luas tanah paling banyak 1.500 meter persegi untuk daerah Jakarta atau Setara. Kawasan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah sendiri atas permintaan Jokowi sendiri. Harga tanah di daerah Colomadu capai 10 hingga 17 juta rupiah per meternya. Rumah pensiun itu sendiri ternyata bisa langsung ditempati dan menjadi hak milik atau bisa juga diwariskan pada ahli waris. Untuk saat ini sementara memang proses cleaning, pembersihan. Dan proses ini berlangsung antara satu minggu sampai tidak selesai. Sehingga kegiatan hanya terfokus pada itu saja. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tadi kami konfirmasi dengan kepimpinan belum bisa memberikan informasi karena fokusnya hanya untuk pembersihan lahan saja. Setelah itu nanti baru menunggu arahan selanjutnya. Lalu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dari pihak pimpinan dari perusahaan TT Tunas Jaya Sanur, akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama perintah kabupaten. Jadi akan berkerja dengan pemerintah kabupaten terkait rencana-rencana selanjutnya. Baik itu pembersihan, lalu peletakan batu pertama atau lain sebagainya nanti akan berkoordinasi. Untuk masyarakat sekitar yang berada di wilayah Colomadu pun, juga nanti akan diberi akses apabila ingin bekerja atau ingin ikut berpartisipasi dalam membantu. Tapi keterangannya seperti itu.